wah, sumpah merinding aku itu loh antusiasi, euforiai bonek, ambik bonek yang kemarin memadati kelora GPT full host luar biasa apakah ini bau-baunya persebaya akan juara Liga 1 2023 cuat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sempat olahraga bagi pecinta sepak bola tanah air dimanapun kalian berada, semoga di hari ini kalian diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberancar segala urusannya dan dilimpahkan rezekinya amin welcome back to my channel mwah oke, jadi beberapa pekan mendatang ngerti deh Liga Liga 1 2023 akan segala bergulir jadi kemarin-kemarin tak lupakan setelah tragedi ganjuranku ada problem dan kalian kalian ini studio baru bener aku habis pindahan habis pindahan jadi kelebet-kelebet ini belum tak pasang lah ini 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 poster persebaya dari arema FC apa? soalnya kedepannya aku bakalan fokus nge-review pertandingan dan mereaksi video-video seputar BRI Liga 1 dan aku bakalan fokus untuk mereview persebaya dari arema FC apa? soalnya subscriberku gak jauh-jauh dari arema arema bonek dan bonita ya wisss video ini akan mereaksi sedikit ada 4 video ini untuk mengobati rasa kangen kepada kalian apalagi setelah kemarin aku pertandingan 730 game persebaya saya sayangnya aku gak ada soalnya malam ini diajak dan aku gak ada setelah STB jadi pas di Indonesia diajak cuma aku nonton cuplikannya wah satu yang tak ajungi jempolku euforia para bonek yang memadati gelora boomtomo jadi menurut info-info yang tak terimu ini ada sekitar 60.000 tiket terjual habis atau full post dan itu adalah salah satunya salah dan poin terpenting keduanya adalah meet and greet atau first meet Bruno Mareira bertemu dengan bonek full host ini aku merinding jadi setelah pertandingan yang dimenangkan oleh persebaya Surabaya dengan skor k1 dan goal pertama itu di give away dengan Maringa aku gak ngerti meskipun di Arema ini paling banyak dibobol oleh persebaya Surabaya pas ini kembali United itu kagak atau gemeternya untuk para supporter bonek yang memadati sampai terlihat luput selebih akhirnya gak bahaya itu goal pertama akhirnya 31 ditutup oleh Ferdinand Sinaga dan itu adalah goal pertama Ferdinand Sinaga setelah setelah bergabung dengan persebaya Surabaya oke tanpa panjang lebar lagi kita akan melihat video dari Bruno Morera reaksi kemarin setelah pertandingan bertemu dengan bonek awalnya ini apa ini apa ini kira re re i felt very good here today it was a dream for me playing the stadium like this so today i i achieve this this dream and i'm very happy oke jadi itu adalah kata-kata dari Bruno Morera setelah after game jadi itu adalah mimpinya dia bermain di hadapan puluhan supporter soalnya kan kita tahu sendiri di instagram Bruno Morera itu seperti supporter di luar-luar negeri yang di belak Bruno Morera itu antusiasi itu tidak seperti supporter di Indonesia terutama antusiasi seorang wanita ini begitu luar biasa cuaa video kedua datang dari bapak erik tohir sing kemarin menindaklanjuti sendiri keberlangsungan pengobatan dari keeper tim nas kita yaitu kurnia mega selaku legenda hidup dari arema fc yore yuki kita ini sekarang berada di bawah kepemimpinan seseorang yang tepat yang mengetahui sepak bola sepak bola Indonesia ketua umum pss yang terbaik saat ini ini yang paling tepat dan aku berharap bapak erik tohir ini tidak sampai 1 atau 2 tahun aku berharap sampai 10 sampai 15 tahun menukangi atau memimpin pssp ini soalnya aku sepenang dipimpinan bapak erik tohir ini beberapa kemajuan ini lambat lebih cepat kita rasakan mulai dari ini infrastruktur Liga 1 2023 akan menggunakan VAR terus ini dalam waktu dekat ini Indonesia akan berwujud coba melawan Argentina ya ini itu ini ini sesuatu yang impossible tapi ini hal terwujud dan kemarin-kemarin Indonesia berhasil menjuarai medali olimpiade apa itu si games setelah 32 tahun aku tidak juara menurutku bapak erik tohir ini terbaik psss ini sekarang benar-benar diakui dunia ini kita langsung mendelok video ini bapak erik tohir ini assalamualaikum kita sama pahlawan bangsa ini purnia mega pada saat kita periksa dengan tim kita menemukan memang ada kelainan terutama kelainan mata jadi yang menonjol sebelah kiri tapi yang sebelah kanan pun ada kelainan pemeriksaan yang dilakukan mulai dari pemeriksaan fisik matanya sendiri laboratorium dan radiologi rencananya akan ada pemeriksaan lanjutan untuk kemungkinan pemberian bantu penglihatan tadi tim dokter sudah lapor saya mega dan keluarga harus mulai disiplin makan makanan dan juga akan dicarikan alat bantu kan untuk supaya bisa menjaga penglihatannya dan sekali-sekali mega janjikan bantu saya ketemu pemain-pemain muda bicara motivasi kisah hidup pengalaman saya juga bersepakat insya Allah kita bisa bantu jadi pengusaha mau cari franchise terima kasih kepercayainya mega sehat ya seneng saya karena tetap semangat senyum terus dia oke rek itulah video dan datang dari Bapak Etohit dan Kurnia Mega kita doakan saja agar kesembuhan dari mantan Kepertimnas yaitu Kurnia Mega segera berlangsung pulih dan bisa kembali ke lapangan setidaknya Deku esok jadi pelatih goalkeeper dari tim nasional kita dan bisa mencari bibit-bibit muda yang sedang dipotokan Indonesia ya rek yo amin Allahumma amin terima kasih sudah menyaksikan video kali ini mohon maaf bila ada tutur kata ucapan yang keliru wabil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih